Halo semuanya, halo sahabat youtube bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia di depan kita ini adalah bagian dari area atau kawasan konstruksi MRT fase 2 CP203 yang berada di pertigaan ke kiri ke arah gelodok pancoran yang unik di depan sana itu adalah bangunan khas ya pecinan dimana itu ada kerekopi ya dalam hal ini terus disini kalau kita zoom ya itu kelihatan masih rel kereta itu rel kereta tram jaman Belanda yang kemudian dicor kembali ya di beton ya dan sebelumnya sempat kita lihat di video-video kami yang sudah ada rel tersebut muncul ke permukaan kita rehat sejenak terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna jalan para pengguna moda transportasi Jakarta dan sekitarnya sebelum kita sampai ke arah gelodok kita akan lewat dulu di sekitar Harmoni melihat progres dari MRT fase 2A ini yang dimulai dari arah bundaran HI sampai ke arah kota yang tadi perusahaan kelewati itu di tengah jalan ya di pagar tentunya untuk keamanan proses konstruksi bagian dari proses konstruksi yang berada di badan jalan dalam hal ini nah ya pengamanannya dimulai dengan kon-kon ya seperti itu tentunya untuk menghindari dari para pengguna menabrak dari si pagar atau barrier tersebut sama seperti halnya di sini di depan lindetif center ya trade center atau LTC juga area atau kawasan konstruksi semakin luas ya dan di dalam sini terdapat halte Transjakarta gelodok yang lama yang nantinya itu juga akan di mungkin diratakan ya karena ini dia sebelah kanan kita akan terkait dengan diteruskannya proses konstruksi dari MRT fase 2A tersebut barusan kita melewati halte Transjakarta yang baru ya di kawasan gelodok nah kawasan gelodok sendiri yang tadi kita lewati ya sudah seperti ini seperti video yang di awal di mana bagian dari jalan Jakarta ke arah Sorin dari gelodok menuju ke kota itu hanya bisa dilewati oleh bis Transjakarta ya tadinya jalurnya ada di seberang sana di pinggir di sekitar Krede Kopi sekarang sudah diarahkan ke tengah berarti sudah ada konstruksi lain ya Nah seperti kita lihat di sini di dalam area ini terdapat semacam lubang dan genangan ya baik kita coba naik Transjakarta untuk melihat lebih detail seperti apa ya pekerjaan-pekerjaan di dalam pagar-pagar pembatas atau barrier-barrier tersebut Transjakartanya cukup sepi dan ini akan melewati jalur yang diperbolehkan di sekitar area kawasan konstruksi dari MRT fase 2 CP203 ini nah seperti ini ya kita lihat tadinya jalur Transjakarta ini di ada di pinggir ya sekarang sudah ada di sekitar tengah nah di sini si Transjakartanya jadi lebih lebar ya akan ketemu dengan yang dari arah gelodok di kanan kita lihat ada alat-alat berat yang sudah ditempatkan dan mungkin sedang melakukan pekerjaan tentunya sedangkan di pinggirnya lagi itu toko-toko disana kebanyakan tutup ya karena area nya dipakai untuk sebagiannya jalan dipakai untuk konstruksi dari MRT fase 2 A perlu diketahui MRT fase 2 A ini ya itu dimulai dari Bundaran HI kemudian ke arah Tamrin dimana di Tamrin sendiri ada nantinya koridor dari barat menuju ke timur ya dan ada dua lantai ya di bawah tanah kemudian dari Tamrin akan terus ke Monas dari Monas ke Harmoni Harmoni sawah besar mangga besar gelodok yang tadi kita lewati kemudian ini ke arah kota nah bagian yang masif pembangunannya adalah dari gelodok ke arah kota nah disitu kita lihat ada lubang yang dibuat ya kemudian ada air akhirnya nampaknya itu dialirkan seperti ini sedang di selain dipakai dari luar tentunya dari akses orang umum ini juga di dalam juga dipakai karena mungkin lubangnya cukup dalam dan cukup membahayakan para pekerja seperti itu target dari MRT fase 2 A ini ini adalah di tahun 2025 ya dan semuanya adalah underground tunnel boring machine yang dipergunakan disini sudah diturunkan kemarin ya di sekitar stasiun Bundaran HI ya yang ke arah Tamrin yang ada gantri 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 nya ya nah sedangkan di bagian sini nih ya di bagian ujung ke arah kota itu lewat dipagar kemudian ada pos-pos kecil bagi para bagi petugas awal ini nah arus di sekitar kota ya ini juga di mana direkayasa ya dimana yang hanya lewat di sekitar kota menuju gelodok hanya Transjakarta sedangkan arus kendaraan itu diluruskan kendaraan pribadi roda 2 roda 4 diluruskan ke arah pasar pagi ACMK atau ada flyover nya juga menuju ke arah jembatan 5 ya Nah ini adalah halte Transjakarta yang ada di sekitar stasiun kota dan kita akan pindah ya ke halte sebelahnya atau kita akan turun saja disini kemudian melihat lebih detail pinggiran dari pagar-pagar pembatas dimana proyek MRT fase 2 A berada nah disini kita akan berjalan dari arah stasiun kota tua ya atau kota menuju ke arah gelodok ya di kanan kita terdapat satu silo atau tabung ya disitu yang dipergunakan untuk keperluan konstruksi mungkin berupa material air atau apapunnya yang akan membantu proses pembangunan disini jalannya terbelah dua ada bus Transjakarta setelah kemudian tentunya penghuni atau konsumen yang ada di toko di ruko-ruko sepanjang jalan ini ya ke arah lodok tetap diperbolehkan hanya saja tentu bagi ada kendaraan roda 4 ya di sini tidak bisa lewat lagi karena sudah terpakai sebagian pinggir jalannya oleh proyek MRT fase 2 A nah ada terdapat airnya air-air di sini kemungkinan itu adalah tadi yang bagian-bagian di dalam pembangunan area konstruksi kan ada lubang-lubang yang berisi air-airnya kemungkinan dikeluarkan ya atau dikeringkan kita tidak mengetahui lebih detail nah toko-toko yang ada di pinggir sini ya rata-rata itu tokonya tutup kemudian nah ini ada satu kendaraannya kendaraan ini tentunya tidak lewat di jalan yang kita lewati ini hanya hanya muat tadi buat kendaraan roda dua mungkin lewat yang kiri ya tembus ke arah pinang sia seperti itu kalau ke arah pinang sia sih masih bisa ya kemudian ini ada air yang mengalir ya di sekitar pinggir dari jalan airnya cukup bersih ya ini berarti tadi air yang ada di dalam kawasannya nah inilah kondisi-kondisi toko yang ada di pinggir dari ini jalan pintu air pintu air besar ya kalau tidak salah namanya selatan apa selatan ya ini antara kota dengan gelodok nah disini kita lihat ya banyak apa namanya badan-badan atau lembaga yang ikut berpartisipasi di dalam pembangunan MRT fase 2 ini ya salah satu itu ada tulisannya adalah JICA ya itu adalah Japan International Cooperation Cooperation Agency ya jadi badan kerjasama Jepang urusan internasional ini mau nggak salah ini juga sebagai pencet dana ya pengadaan dana dari proyek pengapri ini nah di bagian sini memang cukup lapang hanya saja tetap tidak bisa lewati hanya dipakai oleh Transjakarta kemudian proyek ini ada utama karya disini nah kondisinya begini jadi kendaraan-kendaraan pribadi tadi dibelokkan ke arah eh Pinang Sia atau ke arah gelodok pancoran seperti itu nah sambil kita turun dari Harko Glodok Center ya ini mall Harko yang baru kita bisa lihat ini lembaga-lembaga yang ikut berpartisipasi di dalam proyek MRT ini penyelesaiannya dan kita harapkan semoga proyek ini dapat selesai sesuai dengan target kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat mudah-mudahan pandemi dapat berakhir dia si MRT nya pun dapat beroperasi dan proyek penumpang lebih optimal ya menggunakan MRT Jakarta nah badan-badan itu adalah disini ada tentunya utama karya kemudian MRT Jakarta sendiri Ja Lingko teman-teman sudah mengetahuinya ya JICA yang tadi Jepang International Cooperation Agency kemudian ada Departemen Perhubungan ya kemudian ada lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan di sana ada OCG JPCN ini sepertinya adalah perusahaan konsultan ya konsultan yang ditunjuk mungkin untuk membantu apa namanya kelangsungan dari proyek MRT fase 2A ini disini tulisannya hanya fase 2 ya fase 2 ini terbagi 2 yaitu 2A dan 2B yang 2A itu dari arah bundaran HI sampai ke arah kota kemudian fase 2B itu dari ke arah kota ke arah ancol ya nah yang 2A sebagian besar itu adalah underground semuanya underground ya kemudian yang 2B itu ada yang underground ada yang layang ya layangnya nanti ke arah ancol tentunya karena sudah mengarah ke pinggir laut baik terima kasih dukungan sahabat semua salam sehat terima kasih